Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku, bapak, ibu dan pemirsa TVUP di seluruh tanah air Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dalam program PCDLN TVUV Edukasi Generasi Kali ini Bunda ICT Halima akan menyampaikan tema kebutuhanku dengan tema pakaian Semua orang membutuhkan pakaian Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh kita Untuk lebih jelas mengenai tema pakaian ini Kita akan menyaksikan video berikut ini Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia Terbuat dari bahan kain atau tekstil Yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita Jenis-jenis pakaian Ada beragam jenis pakaian yang dapat digunakan Sesuai dengan kebutuhan kita Contohnya Pakaian seragam yang sering kita gunakan untuk bersekolah Kemudian pakaian keseharian Yang sering kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti bermain Pakaian keagamaan untuk kegiatan keagamaan dan beribadah Ada juga pakaian adat untuk acara adat Dan pakaian pesta biasanya digunakan untuk menghadiri acara-acara pesta Setiap orang biasanya memakai pakaian Sesuai dengan kesukaan dan kenyamanannya masing-masing Berikut akan ditampilkan tayangan video Cara memakai pakaian yang benar Selamat menyaksikan Kaki kanan sudah masuk Ya sekarang giliran kaki kiri ya Ini dia singlet baru Hadiah ulang tahun Aduh, 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 aduh Baju singletan Mungkin Aduh, 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 tolong Hah? Kok susah? Aduh, kok susah sih? Bunda, kepala Ali gak bisa masuk Oh, itu karena kausnya sudah kesempitan sayang Ganti ke meja aja ya Tadi Mio kan pingin tikus Nih, tangkap nih Waduh, katanya Mio marah juga nih Nah, aku ada akal Awas ya Tunggu aja ya Satu Dua Tiga Hahaha Pio kena Pio kena Ayo Ali Udah Ini ke mejanya Kalau doa Tunggu kena Tunggu kena Tunggu kena Aduh Aduh, kok susah sih Kok susah sih bunda Pelan-pelan aja sayang Ali pasti bisa Asik Pancinya sudah terpasang semua Selanjutnya kita akan menjahit bentuk baju dari kertas origami Ada pun bahan yang perlu disediakan adalah kertas origami Gunting 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 Benang Striplet Dan Lem Kita mulai dengan melipat kertas untuk lebih mempermudah membentuk pola bajunya Kita lipat dengan sisi yang sama Kemudian kita akan menggunting ujungnya Selanjutnya kita akan menggunting bagian sisinya Setelah selesai kita akan melubangi dengan striplet pada sisi-sisi bentuk bajunya Lalu hasilnya seperti ini Kemudian kita ambil benang Kita akan masukkan benang pada setiap lubang yang telah disediakan Kita mulai dengan bagian atas Kemudian kita masukkan pada lubang berikutnya Kita tarik benangnya Ketika benang sudah di atas kita masukkan benang ke bawah Berikutnya Kita tarik lagi benang pada bagian atas Kita masukkan lagi dari atas ke bawah Seperti itu polanya Dari atas ke bawah Kemudian dari bawah ke atas Dari atas ke bawah lagi Kemudian kita masukkan lagi dari atas ke bawah Dari bawah ke atas lagi Dan kita satukan benangnya dengan cara diikat ya Terlebih mempercantik Setelah selesai Kita akan menempel baju pada kertas yang telah disediakan Dari lem secukupnya saja Pada setiap ujungnya Kemudian kalian bisa menempelnya Alhamdulillah Kegiatan kali ini telah selesai Bunda telah menyampaikan materi dengan tema Pakaianku Menyaksikan video Cara menggunakan pakaian Memasangkan kancing Dan menjahit pakaian dari kertas origami Selamat mencoba di rumah ya Tetap semangat bersama TV UPI Edukasi Generasi Terima kasih telah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!